cek cek 123 Oke kali ini aku mengenalin kalian satu buah custom rom yang baru dan ini enak banget recommended banget buat kalian pakai karena aku pun juga suka ini menurutku custom rom paling jos untuk Android 11 untuk saat ini untuk di tahun ini ya terutama kalau di tahun kemarin kan sudah ada ya dan ini adalah Magnus OS Android 11 versi Magnus nya 1.1 device maintenance JPRJKT ini dari Kang Jaki Kang Jaki mah dan kernel bawaannya itu extended di grupku kemarin di grup telegram kemarin kan aku sudah share ini ya ini hasil CPU trotinnya pakai kernel yang ini dan aku bikin kata-kata custom rom ini pakai kernel extended tapi CPU trotnya kayak gini maksudku ini oke banget karena jarang-jarang ada custom rom yang pakai kernel bawaannya itu extended tapi performanya stabil itu jarang banget guys jadi kalau misalkan ada itu kemungkinan besar kemungkinan besar itu enak custom romnya jadi kalian wajib apa ya wajib tes lebih jauh untuk ganti-ganti kernel lah atau gimana ya pasti bakalan lebih jauh dan untuk link downloadnya nanti bakalan aku taruh di deskripsi video ini kalau nanti bisa baca-baca sendiri termasuk jenglog nya dan ini versinya vanilla ya Jadi kalian harusnya pin gap sendiri dan itu ada notice pakai ini gap yang core itu lebih disaranin ya intinya kayak gitu oke untuk bloatware bawahnya ini standar yang jelas aku suka juga ada audio efek ada audio efek walaupun ini enggak ada misalnya nancar atau direk sound enggak masalah yang penting ada audio efek itu udah udah cukup menggantikan lah ya cuman untuk kameranya ini masih pakai kamera yang biasa seperti ini aku tes untuk kameranya ini normal-normal aja ya dan untuk menunya ada di sebelah sini ada video terus AFR itu apa waktu aku tes enggak ada suaranya ya enggak bisa ngerekam suara gitu aku enggak paham ini apa kemudian ada kamera terus ada kamera manual yang kayak gini banyak diatur-atur seperti ini kemudian kalau untuk fitur yang ada di atas itu kayak gini ya nah ini dia ada GPS location face detection dan sebagainya kalian bisa lihat sendiri nggak terlalu banyak sih ya tapi ini normal semua guys aku tes untuk menu-menu yang lain seperti ini oke next kemudian untuk magisnya yang aku pakai disini tetap versi 23.0 dan ini sudah aku rename untuk magisnya safety net nya tercetang dua-duanya ya kemudian di bagian playstore kita cek dulu untuk perv apa kok perv wah lintur aku untuk device-nya disini is not certificate ya artinya belum tersertifikasi belum kebaca resmi tapi enggak masalah kayaknya terus untuk menu-menu yang yang lain ini ada firewall firewall ini isinya apa ya ini kayak aplikasi gitu Coba kita klik salah satu misalkan untuk game Oh kita bisa ngatur buat internetnya guys ya kita bisa atur dari aplikasi peraplikasi ini salah satu fitur yang mungkin dibutuhkan sama kalian yang suka ngirit paketan ya misalkan bisa pakai WiFi biar enggak kelupaan kan bisa ngatur di sini kemungkinan itu ya fungsinya terus next untuk dibawahnya ada menu pemutar musik eh bukan menu ya ada aplikasi pemutar musik dah itu doang jadi langsung aja kita masuk ke bagian dalamnya untuk interfacenya ini biasa aja jadi untuk interface ini menurutku biasa aja kureng ya yang kureng di bagian interface tampilannya agak kureng yang kemudian untuk animasi bloatware nya itu juga kureng banget biasa banget kayak kayak belum siap gitu loh kayak belum siap terus lalu di launching ya akhirnya kayak setengah jadi itu ya tapi nggak masalah yang penting performanya di sini oke guys yang pertama kita cek dulu untuk perfect network tipe ya di bagian indosat ini dia dan sudah banyak pilihan kemudian untuk hotspot dan tethering ini juga sudah support buat tethering VPN terus dibawahnya lagi ada menu baterai untuk menu baterai ada baterai saver dan performance tapi enggak ada pilihannya ya seharusnya sih kalau misalkan ada pilihan yang buat ekstrim buat baterai terus performan kayak gitu-gitu guys itu mungkin lebih jauh lagi ya terus ada menu display untuk menu display ini tampilannya standar banget di bagian live display ini kalian bisa atur color kalibrasi sama picture adjustment kemudian dibawahnya ada menu style dan wallpaper untuk wallpaper nya kalian bisa atur di bagian sini ya ini lumayan ada tujuh pilihan wallpaper bawaannya kemudian dibawahnya ada menu-menu lain dan ini standard case ya untuk menu yang lainnya ini tombol tape to wake ini aman tanpa kendala tape to sleep juga aman terus untuk sound disini tentu aja saya enggak ada direct sound ya karena tadi sudah dicantumin audio efek jadi menurutku walaupun enggak ada direksi enggak masalah kemudian untuk storage ini sistem kebanyakan 11GB kemudian dibawahnya lagi ada security ini sudah lengkap ada pin fingerprint Facebook lock sama APP Locker dan Smart Lock ini sudah lengkap banget kalau sudah ada lima kayak gini kemudian ini ada menu khususnya ada namanya Magnus area ini kustomisasi nya kalian bisa atur mulai dari icon icon di bagian interface yang menurutku juga masih standar biasa aja tapi enggak masalah ya untuk tampilan itu enggak masalah yang penting performa karena dipakai buat apa namanya buat main game terus screen scrolling terus sinyal itu normal stabil semuanya enggak masalah ya terus di sini ada ini dia setting dashboard icon aku enggak paham ini yang mana terus ada visual mode juga ini buat ngatur tampilan di bagian status bar nya itu kalau misalkan kalian pilih extra large itu bakalan besar banget bakalan melebar nah seperti itu melebar ya makanya kita bisa pilih yang default aja ya kemudian untuk baterai bar ini juga kalian bisa warnai sendiri kan bisa di sini tapi kalau aku sih lebih suka pakai persentase jadi untuk icon baterainya enggak aku kasih kemudian dibawahnya ada quick setting kalian juga bisa atur-atur di sini aku rasa untuk bagian ini karena pasti paham ya terus ada lock screen kemudian ada gesture untuk gesture nya juga ada menu buat invert layout buat pindah posisi back sama recent apps untuk power menu kan bisa aktifin advanced restart ya jadi nanti kalau misalkan kalian klik tombol restart yang ini tombol power yang ini itu bakalan ada pilihan lagi ke recovery dan bootloader kemudian ada notifikasi terus ada line edge part ini by the way untuk base nya dari line edge os ya guys jadi emang ngebut banget kalian bisa atur tombolnya di bagian sini kemudian sama status bar setting di bagian sini terus ada miscellenus untuk miscellenus ini buat matiin hidupin screen sound sound screen sound sound terus ada gaming mode yang paling bawah untuk gaming mode ini standar biasa aja ya kemudian di about project ada keterangan kayak gitu belum terlalu rame ya di custom rom ini mungkin karena masih baru next dibawahnya ada menu sistem dan untuk bahasanya apakah ada bahasa Indonesia dan ternyata sudah ada bahasa Indonesia juga guys keren next dibawahnya lagi ada sistem profile terus ada developer option menunya seperti ini kalian bisa cek running service ya di sini sisa RAM nya kebaca 1,7 ini sambil nge-record wuhh naik jadi 1,9 jadi menurutku ini ramah banget buat ram 3 giga kalian bisa ngetes custom rom ini dengan leluasa guys menurutku ini dipakai main game lancar banget aku nggak ngerasain nge-frame jadi ini the best banget buat Android 11 untuk saat ini ya paling enggak untuk tahun ini ini yang the best menurutku Ayo guys Terima kasih buat lu semua nge-top ya 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 kemudian untuk hasil skor Antutu pakai kernel bawaannya extended tadi ini dapat 146 menurutku aku lumayan kecil tapi ya stabil ya untuk suhunya pun juga enggak naik drastis jadi segitu aja mungkin next bakalan aku ganti kernelnya bakalan aku bahas lebih jauh aku test-test lagi aku kalau nemuin custom rom yang keren kayak gini jadi pengen ngetes-ngetes apa gitu ya jadi males untuk tindah biasanya males bikin konten review selanjutnya gitu guys dan sekarang kita bahas soal quick settingnya yang jelas sudah ada screen recorder yang sekarang lagi aku pakai untuk menunya juga ini masih standar masih biasa aja tapi ada gaming mode sama fps info terus dibawahnya juga masih ada menu lain tapi kayaknya sih enggak terlalu penting ya untuk fps info aku juga belum test ya muncul apa enggak dan ternyata untuk fps info ini enggak muncul guys ini padahal sudah aku hidupin ya untuk kalian bisa lihat ini sudah hidup fps infonya dan ternyata enggak muncul fps info disini sekarang coba kita hidupin hotspot sama wifi secara berbarengan dan tentu saja untuk wifi sama hotspotnya bisa jalan bareng terus untuk biasanya ada apa namanya itu di di bagian naik like atau reading mode itu biasanya ada kendala ya tapi ini normal di penglihatanku ini normal enggak ada masalah reading mode juga normal terus untuk recent aplikasi tombol clear call itu ada di bagian pojok bawah kanan tapi untuk menunya ini enggak bisa buat banget buat ngunci aplikasi biar enggak ke close jadi untuk menu-menunya standar banget mungkin kalau ditambahin launcher yang kayak punya oneplus itu lebih keren mungkin ya terus untuk menu panggilan telepon waktu kita nelpon itu enggak ada fitur buat ngerekam audio atau suara obolan kita guys dan itu salah satu minusnya juga oke jadi untuk minus yang paling mendasar di custom rom ini ya interface nya kurang oke tapi enggak masalah sih menurutku itu tergantung selera kedua soal animasi bootingnya itu biasa aja sangat biasa dan yang ketiga soal perekam obrolan saat kita nelpon terus apalagi tadi yang sudah aku sebutin ya pokoknya kalian cek aja lagi ya di tadi sudah yang bisa aku sebutin di video ini juga gitu aja makasih banyak sudah nonton video ini kalau misalkan ada saran ada request silahkan komentar di bawah Thank you banget untuk diri dan kita bakal ketemu lagi di next video see you bye-bye saya lagi dulu mendengar jangan lupa like comment and subscribe